Hai 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 para sahabat-sahabat dari sinetron bintang samudera tentunya juga fan-fan berada di lejah syah maupun setefi zamora dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan berfikir positif yang juga selalu dalam lindungan Tuhan ya guys ya dan kini kembali lagi dengan mimi nih guys yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru nih guys dan kabar kali ini datang dari para pemain sinetron bintang samudera ya guys ya salah satunya yaitu lejah syah namun sebelum lanjut nih guys bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai sinetron bintang samudera dan tentunya juga kabar terbaru dari lejah syah maupun setefi zamora dari channel ini nah guys semenjak membintangi sinetron bintang samudera kini lejah syah pun selalu tunggu-tunggu ya guys ya oleh para fans-fans dari bintang samudera melainkan rizah syah pun memerlengkan tokoh sebagai kapten bintang ya guys ya dalam sinetron bintang samudera tersebut dan yang mana ya guys ya para saat kerja ketergaya khususnya juga fan-fan berada dari bintang samudera rizah syah pun memujiakan totalitasnya rizah dalam kerja ya guys ya demi perannya pun rizah syah pun rela wajah yang setampan itu ya guys ya di cemong-cemongin hal tersebut pun membuat hajub oleh para fans dari bintang samudera yang mana juga rizah syah pun totalitas sekali ya guys ya saat memerlengkan tokoh sebagai abdinagara ya guys ya nah guys bagaimana tanggapan kalian tentang profesionalnya rizah dalam bekerja tersebut silahkan tulis komentarnya di kolom bawah ya guys ya sekian kabar kali ini terima kasih dan sampai jumpa kembali selamat menikmati